Hai, selamat datang di channel Seni Sukses Bersama saya Dvi Adani Tegi kalian semua yang baru menonton channel ini Jangan lupa di subscribe dulu channel ini Dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitaan terbaru Dari video di channel ini Karena sukses itu ada seninya Oke, di video kali ini saya akan membahas Bagaimana langkah memperhatikan safe love Yaitu cita pada diri sendiri Yang berguna pada proses manifestasi Apa itu safe love? Atau apa itu mencintai diri sendiri? Safe love merupakan langkah yang prosesnya berada di dalam diri kalian Untuk menciptakan ketenangan ke dalam pikiran Menciptakan ketenangan ke dalam tubuh Dan juga menciptakan ketenangan ke dalam hidup Safe love adalah menciptai dan menerima diri sendiri Saat anda tidak mencintai atau tidak menerima diri anda Anda pasti tidak akan menyukai sesuatu dari diri anda Atau hidup anda Dan anda tidak bahagia Anda menjadi stres Oleh karena itu, jika anda Ingin jadi manifestor Anda perlu menghujani diri anda dengan kasih sayang Karena dengan mencintai diri anda sendiri Anda membuka pintu penerimaan dan ketenangan bagi diri anda sendiri Nah, bagaimana caranya menerapkan safe love atau cinta pada diri sendiri? Yang pertama adalah anda perlu berbicara pada diri anda mengenai hal-hal yang baik dari diri anda Dan anda menerima siapa diri anda Ambil kertas dan catat segala hal yang tidak anda suka dari diri anda Karena anda telah mencurahkan isi hati anda Anda perlu menulis Saya terima sama kekurangan saya Anda tulis seperti itu Katakan Saya terima diri saya secara utuh dan tulus Sekitar 30 kali 3 kali sehari 3 kali sesi Jadi setiap sesi itu adalah Ada 30 kali Dan peluk diri anda pada akhir sesi Ini akan membantu anda untuk menerima diri anda secara individu Dan ini juga akan membantu anda menjadi puas dengan diri anda sendiri Karena anda mulai menerima diri anda Anda perlu berfokus pada memperbaiki kekurangan anda Atau kelemahan anda Dan memperkuat kekuatan anda Setelah itu anda perlu lanjut menciptakan pikiran positif Dan menjaga diri anda dari pikiran negatif Karena berpikir positif adalah cara terbaik untuk menciptai diri anda juga Dan terakhir anda perlu berfokus pada Menemukan lingkaran atau sirkel Yang mendukung dan menghabiskan waktu hanya dengan orang positif Dan cenderung memberikan anda semangat Cobalah untuk tidak menghabiskan waktu dengan orang negatif Maksudnya orang yang tidak mendukung anda Dan membuat anda merasa malam Studi mengatakan bahwa menghabiskan waktu dengan orang-orang positif Dapat menaikkan level kebahagiaan kita dan mengurangi stres Latihlah dengan strategi-strategi sederhana ini Yang berfokus pada mengembangkan safe love Jadi anda bisa menjadi merasa senang, bahagia dan tenang Tentang diri anda Oke itu saja Langkah-langkah dalam menerapkan safe love Yang berguna dalam proses manifestasi Sehingga kalian bisa mencapai impian kalian melalui Kekuatan pikiran kalian sendiri Melalui energi yang ada dalam tubuh kalian sendiri Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya